Intro Mundurnya Erlangga Hartarto sebagai ketua umum partai Golkar turut menimbulkan pertanyaan bagi pengusaha Yusuf Hamka. Pria yang akrab di Sapa Babah Alun itu pun ragu jika keputusan untuk mundur dari Golkar muncul karena keinginan Erlangga sendiri. Namun di sisi lain, ia juga tidak tahu siapa sosok yang memaksa Erlangga mundur dari kursi pimpinan partai berlogo beringin itu. Hal itu disampaikan Yusuf Hamka Senin 12 Agustus 2024 usai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai kader Golkar. Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau-walau bisa cuma Allah yang tahu. Yusuf Hamka pun memastikan dirinya akan melangkah bersama dengan Erlangga dan tidak akan membiarkannya sendiri setelah ini. Sebelumnya Erlangga Hartarto memang telah mengumumkan mundur sebagai ketua umum partai Golkar. Minggu 11 Agustus 2024 kemarin, Erlangga menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketum partai Golkar. Ia menyebut, keputusan itu diambil demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan partai Golkar. Terima kasih telah menonton!